Tentunya saya sebagai anggota Komisi 3 prihatin terhadap apa yang terjadi dengan Ibda Rudy dan kami berharap bahwa kasus-kasus apapun apabila memang sudah terdapat bukti-buktinya agar segera ditindak lanjuti. Dan kita nanti akan coba mengkonfirmasi kepada setempat apa yang memang terjadi. Kalau memang terjadi ada kesalahan dalam prosedur yang mengakibatkan salah seorang anggotanya malah terkena demosi padahal dia telah membongkar sindikat BBM ilegal. Kita bongkar dan lihat siapa dalang dibalik terjadinya hal-hal ini.